Melawan Arab Saudi, Sintayong kesampingkan Elkan Bagot Diajak gabung timnas Indonesia, ini respon oleh Romeni Pelatih Cina ingin timnya siap mental hadapi timnas Indonesia Media Vietnam komentari timnas Indonesia Kenal ini, Sakti, si maskot baru timnas Indonesia Anak muda keren yang berprestasi Melawan Arab Saudi, Sintayong kesampingkan Elkan Bagot Sintayong memanggil Martin Paez dan mengesampingkan Elkan Bagot Untuk laga timnas Indonesia versus Arab Saudi Di match day pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Kabar baik menerpa timnas Indonesia Sebelum melakoni laga tandang kontra Arab Saudi Pada Jumat 6 September 2024 Dibilang kabar baik karena keeper yang ditunggu-tunggu Martin Paez kemungkinan besar tersedia untuk laga melawan The Green Falcon Hal itu karena sesuai jadwal Martin Paez akan menjalani sidang di pengadilan Arbitrase Olahraga Pada Kamis 15 Agustus 2024 Diajak gabung timnas Indonesia Ini respon oleh Romeni Pemain keturunan Indonesia oleh Romeni Terus dikaitkan masuk program naturalisasi PSSI Untuk memperkuat timnas Indonesia Terbaru oleh Romeni Kembali diajak untuk segera menjadi warga negara Indonesia Menariknya Respon pemain FC Utrecht itu berhasil membuat pecinta sepak bola tanah air tersenyum Seperti yang diketahui Romeni saat ini gencar dikaitkan menjadi salah satu pemain keturunan Indonesia Belanda Yang diincar pelatih Indonesia Sintayong Pemain berusia 24 tahun itu dinilai menjadi solusi atas masih melempemnya lini depan skuad Garuda Romeni sendiri kerap seakan memberikan kode yang membuat fans timnas Indonesia semakin berharap Ia bisa menjadi WNI Paling baru adalah Romeni foto bersama dua pemain naturalisasi timnas Indonesia Yaitu Jai Irjes dan Ivan Jenner Pelatih Cina ingin timnya siap mental hadapi timnas Indonesia Timnas Cina bersiap menyambut putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Di fase ini Cina bakal menghadapi tim-tim top termasuk timnas Indonesia Selain Cina dan timnas Indonesia Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Juga diisi oleh tim langganan Piala Dunia seperti Jepang, Arab Saudi, dan Australia Serta satu tim kuda hitam lainnya yaitu Bahrain Tim negeri tirai bambu akan berjumpa Jepang pada partai perdana grup C di Stadion Saitama Jepang Kemudian menjamu Arab Saudi di Stadion Dalian Cina 10 September 2024 Setelah itu Cina ditantang Australia di Stadion Adelaide Oval Lima hari berselang giliran timnas Indonesia yang dijamu di Stadion Kingdao Cina Seperti pertandingan terakhir melawan Korea Selatan Para pemain saat itu berada di lapangan dengan memperlihatkan semangat, keberanian, dan berjuang keras Ujar Branko Ivan Kopik Media Vietnam Komentari Timnas Indonesia Media Vietnam tak mau ketinggalan mengomentari keputusan Timnas Indonesia Untuk menurunkan tim muda di Piala AFF 2024 Hal ini disebut menguntungkan para pesaing Indonesia termasuk Timnas Vietnam Sebelumnya Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji Sudah memastikan bahwa Sintayong akan tetap menjadi pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 Namun para pemain yang akan dibawa ke ajang ini bakal mayoritas berusia muda Karena itu tropi juara Piala AFF 2024 pun bukan menjadi target utama Timnas Indonesia Kalau senior kan sudah dipesepakati dan kemarin sesuai arahan Pak Ketua Umum saat rapat Beliau menyampaikan dan sudah disepakati dengan Coach STY Bahwa yang akan dipakai untuk AFF adalah tim yang bermain di SEA Games Jelas Sumardi Kabar itu rupanya menarik perhatian media lokal Vietnam Soha Media tersebut mengapresiasi langkah berani yang diambil PSSI selaku induk sepak bola Indonesia Kenal ini, Sakti, si maskot baru Timnas Indonesia Timnas Indonesia kini punya maskot baru Maskot ini berupa seekor burung daruda yang diberi nama Sakti Hasil dari sayembara yang beberapa waktu lalu digelar PSSI Dari total 388 peserta yang mendaftarkan karyanya Terpilih 8 karya terbaik pilihan para juri Kemudian dilakukan voting terbuka secara umum untuk menentukan 3 terbaik Hasilnya, 3 karya hasil voting tersebut Yaitu Gatara, oleh Hamdan Dwi Prasetya Sigara, oleh Muhammad Fadel Dan Sakti, oleh Is Yuniarto, sambung PSSI Sakti pun kemudian terpilih sebagai maskot baru Timnas Indonesia Setelah menjalani proses penjurian yang cukup ketat Anak muda keren yang berprestasi Jan Sraven masih 18 tahun, tapi sudah punya lisensi kepelatihan UFAB Jan Sraven mengungkap fakta menarik tentang dirinya Striker Timnas Indonesia U19 itu mengaku sudah memiliki lisensi kepelatihan UFAB Sebuah hal yang luar biasa mengingat usianya baru 18 tahun Sraven menjadi salah satu pilar kunci kesuksesan Timnas Indonesia U19 menjadi juara piala AFF 2024 kemarin Sraven menyumbang 4 gol dan 3 asis sepanjang turnamen tersebut Ya benar, ya saya punya lisensi UFAB di Eropa Saya mengambilnya Juni lalu, kata Jan Sraven kepada bola.com Lisensi kepelatihan di Eropa tentu didapat dengan tidak mudah Itu diawali dengan lisensi junior dan C terlebih dahulu Setelah itu naik tingkat mulai level B dan A Dan akhirnya UFAPro Lisensi pelatihan ini juga sampingan di luar saya Ini juga hobi Jadi di Belanda saya juga melatih anak-anak Ungkap Jan Sraven Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!